Bagaimana China menggunakan anggaran 3 triliun yuan setahun untuk R&D teknologinya? Menurut data terbaru yang dirilis Kementerian Sains dan Teknologi China, investasi R&D China pada tahun 2022 untuk pertama kalinya melebihi 3 triliun yuan, menduduki peringkat kedua dunia setelah Amerika Serikat, dengan total 4,9 triliun yuan. Bila dilihat dari tren perkembangannya, investasi China dalam R&D masih terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada awal tahun 2013, investasi R&D China mulai menyalip Jepang, dan hari ini sudah lebih dari 3,39 kali lipat dari Jepang. Jauh melebihi jumlah 27 negara Uni Eropa. Pertanyaannya, siapa saja yang membelanjarkan anggaran ini? Jawabannya, para perusahaan, universitas, lembaga penelitian ilmiah, dan sejenisnya. Jadi, bagaimana perusahaan China membelanjarkan dana penelitian dan pengetahuan mereka? Pertama, pendanaan penelitian ilmiah bukanlah konsep teknis, melainkan konsep finansial. Pada tahun 2018, Dewan Inovasi Sains dan Teknologi China menetapkan laporan keuangan perusahaan harus memisahkan biaya terkait lipat dari biaya manajemen. Artinya, ada banyak biaya pembaruan harinya yang juga akan dimasukkan dalam biaya penelitian dan penemangan. Misalnya, biaya R&D tahunan Petro-China sebesar 20 miliar USD. Sebagian besar investasi tetap berupa pekerjaan sehari-hari seperti penemangan aplikasi ataupun peningkatan tanki penyimpanan minyak. Dengan kata lain, di masa lalu kita selalu berpikir bahwa biaya R&D harus digunakan untuk membuat penemuan baru. Namun kenyataannya, pembaruan dan pemeliharaan harian juga termasuk di antaranya. Sederhananya, biaya R&D tidak hanya menyebabkan teknologi tinggi, tetapi juga mencakup pembaruan harian ataupun industri manufaktur tradisional. Di antara investasi R&D perusahaan China, setengah dari penelularan berasal dari perusahaan internet. Separuh lainnya, hampir semuanya berasal dari perusahaan BUMM China. Ini adalah poin kedua yang ingin kita bicarakan, yaitu prestasi apa yang telah dicapai perusahaan China dalam investasi R&D. China tidak hanya mengembangkan banyak teknologi baru, tetapi juga menstabilkan garis dasar keamanan di banyak industri melalui teknologi-teknologi ini. Misalnya, anak perusahaan BUMM China bernama Paoshu Machinery, salah satu peralatan paling penting dalam ekstraksi minyak di darat, yang telah dimonopoli oleh Eropa dan Amerika Serikat di masa lalu. Sekarang, mesin penelularan minyak di daratan yang diekspor oleh Paoshu Machinery telah menyimpan 30% bangsa baru di Timur Tengah dan Amerika Serikat. Apa arti penyataan ini? Artinya, untuk setiap penjualan jika mesin penelular minyak di daratan, satu di antaranya adalah Meri China. Contoh lainnya adalah perusahaan minyak ketiga terbesar China bernama China National Offshore Oil Corporation, disingkat CNOOC, yang berspesialisasi dalam eksplorasi minyak lepas pantai. Berhubung distribusi minyak di laut dalam tidak teratur. Anda perlu menggunakan mata por berdiameter 20 cm, seperti ular rakus berjalan menembus lapisan minyak tipis setebal 70 cm di dasar laut, dan perlu berjalan dengan stabil sejauh 1000 meter sekaligus. Tidak boleh ada penyimpangan sedikitpun di tengahnya. Dulu, teknologi penelularan rawa-lawat ini hanya dimonokoli oleh Amerika Serikat, di mana mereka dengan arogannya hanya menyewakannya dan tidak menjualnya. Namun, sejak tahun 2008, CNOOC menghabiskan waktu 6 tahun menciptakan teknologi ini, menjadikan China sebagai negara kedua di dunia yang menguasai teknologi pengoboran minyak lepas pantai. Akibatnya, 2 bulan kemudian, orang Amerika tidak tahan lagi, dan segera menawarkan untuk menjual peralatan tersebut ke China dengan harga yang sangat murah. Coba Anda lihat, teknologi ini tidak hanya menyelesaikan masalah China sendiri, tetapi juga mengubah landscape teknologi pasar dunia, memungkinkan negara bergembang lainnya juga mampu membelinya. Sebenarnya, masih ada banyak situasi serupa, misalnya teknologi fotovoltaik, panel layar, stand jantung, ataupun resonansi magnetik, nuklir, dan lain sebagainya, setelah dikembangkan China, kemudian mematakan menopoli negara-negara barat. Dengan cara ini, China tidak hanya mendapatkan pasar baru, tetapi juga berhasil menstabilkan garis bawah rantai industrinya sendiri. Dalam semangat, Kongres Masional ke-20 PKT menekankan fokus R&D pada penguatan dan penambahan rantai pasukan. Dengan kata lain, sebelum menjadi pemimpin teknologi dunia, China harus melengkapi semua teknologinya. Tidak boleh ada titik kosong yang dimotopoli negara lain dalam seluruh rantai industrinya. Inilah fokus penelitian dan pengembangan ilmiah dan teknologi China yang sebenarnya. Sekarang, kembali ke pertanyaan awal. Bagaimana China membelajarkan perilunan dolar setahun untuk penelitian ilmiahnya? Jawabannya, selain teknologi konsumen yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, juga investasi besar-besaran yang ditempatkan pada penguatan rantai pasukan dan rantai tambahan terkait dengan ketahanan teknologi nasional. Lantas, apakah ini berarti teknologi konsumen tidak dianggap serius? Tentu saja tidak. Untuk menjawab pertanyaan ini, pertama-tama kita harus mengetahui faktor-faktor apa saja yang akan memperlalui investasi R&D suatu perusahaan. Salah satunya adalah efisiensi, yaitu kecepatan perusahaan memperkenalkan teknologi baru. Yang kedua adalah likuiditas, yaitu apakah teknologi baru ini dapat dikomersialkan. Kedua faktor ini paling tidak harus mendominasi salah satu dari mereka. Misalnya, pengembangan chip. Semakin tinggi efisiensinya, semakin cepat kecepatan peningkatannya, semakin banyak keuntungannya. Contoh lainnya, efisiensi pengembangan obat baru mungkin tidak tinggi dan butuh waktu lama. Namun, begitu berhasil, maka likuiditasnya akan sangat stabil. Akan terhati, banyak industri yang terjepit di antara keduanya dan perlu dipertimbangkan di kedua sisi. Misalnya, kendaraan energi baru atau mobil listrik yang harus mengejar teknologi baru setelunnya. Namun, sulit bagi Anda untuk mengejar likuiditas teknologi ini. Jadi, apa yang harus dilakukan? Banyak praktek perusahaan sekarang adalah memanjukan R&D dan aplikasi pada saat bersamaan. Misalnya, teknologi model bahasa besar sambil meneliti teori sambil mengembangkan produk yang dapat diimplementasikan pada saat bersamaan. Kesimpulannya, bagaimana perusahaan China menggunakan anggaran Rp3 triliun setahun untuk penelitian dan pengembangan teknologinya dapat diringkas sebagai pertama, menjaga keamanan industri dengan memperkuat dan melengkapi rantai pasokan. Yang kedua, adalah menjaga batas inovasi industri melalui kemajuan teori dan produk secara bersamaan. Kedua garis ini terjalin untuk membentuk satu set lengkap jaringan inovasi China di mana ada bagian yang meletakkan dasar. Ada yang bergerak maju ke depan dan bekerjasama satu sama lain membentuk kekuatan secara keseluruhan. Bagaimana halnya penggunaan R&D Indonesia? Silakan tulis komen Anda. Pastikan Anda subscribe dan follow aku ini supaya senap biasa mendapatkan info terbaru tentang teknologi terkini AI berkaitan. Salam Indonesia Maju! Selamat menikmati! Selamat menikmati!